Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia 2016 menunjukkan sejak 2010-2015 produk domestik bruto atau angka pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 10,14% setiap tahun, yaitu dari 525,96 triliun rupiah menjadi 852,24 triliun rupiah. Melihat kondisi ini dan banyaknya anak muda berbangkat, Urban Geeks X Unreleased Project yang merupakan inisiator wadah bagi para pemusik indi Indonesia meluncurkan album kolaborasi. Pada proyek pertama ini, 12 grup musik indi seperti Alphenkind, Rock and Roll Mafia, Mocha, Payung Teduh, Barang Suara, Scholar, Nerbang Roket, Kimokal, The Brundels, Agriculture, Silam Pukau, dan The Hydrant saling berkolaborasi. Jadi Urban Geeks X Unreleased Project ini dilatar belakangi oleh sebuah spirit pembaruan dari jenis NG yang selalu ingin memberikan hal yang baru bagi audiens kita, audiens setia kita. Jadi Urban Geeks sudah berjalan, tapi di awal tahun ini kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda, jadi kita berpikir, kita berdiskusi, sehingga akhirnya tercetus sebuah ide, kita bikin aja satu proyek kolaborasi. Kita menggabungkan banyak artis dari berbagai aliran yang ada di sidestream, lalu kita kolaborasikan mereka. Nah, yang membedakan adalah dari 12 artis tersebut kita bikin menjadi enam kolaborasi, lalu pada akhirnya terciptalah sebuah karya sebagai sebuah penanda zaman, yaitu album Urban Geeks X Analyst Project. Seperti Mocha dengan Payung Teduh yang berkolaborasi menyumbangkan sebuah lagu berjudul Menunggu Untuk Bertemu. Meski terkendala jarak dan waktu, kedua grup musik ini sangat senang bisa bekerja bersama dan berharap dapat menginspirasi para pemusik lainnya. Challenge-nya sebenarnya kalau secara musikal atau teknis tidak banyak ya, maksudnya sudah satu kepala, satu agama lah istilahnya. Cuma lebih dari logistik ya, nyatuin timing, jadwal gitu-gitunya sih, tapi overall bagus kok, lancar gitu. Kalau saya sih sebelum menjadi harapan, saya ngerasa ini juga mengasih semangat juga buat scene musik kita gitu, scene musik Indonesia, terutama yang indie, di mana kayaknya butuh angin baru gitu, dan sesuatu yang kayak gini bisa gabungin semua ini, membuat semua jadi ingin berkarya terus gitu pastinya. Selain itu, Geeks X Unreleased Project juga meluncurkan album Sesari Selagu, sebuah album bagi band pendatang baru yang telah terpilih. Band-band terpilih ini nantinya akan mengadakan tour ke 14 kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Jakarta. Lofanaya Antaka, Jakarta.